Al-Fatihah Sabar itu dibutuhkan untuk semua hal Karena semua hal itu perlu sabar Maka di hadis ini disebut Sabar adalah pemberian yang paling luas Karena sifat-sifat mulia dalam agama kita Itu semuanya akarnya adalah sabar Perlu diketahui sabar itu bahasa Arab Kalau di bahasa Indonesia Sabar itu terjemahnya adalah sabar Sabar itu terjemahnya tahan banting Sabar itu artinya tidak mudah menyerah Tidak merasa kalah Ulet, tekun Itu semua dalam bahasa Arab disebut sabar Maka semua hal itu perlu sabar Jadi pengangguran perlu sabar Nganggur itu tidak enak Perlu sabar untuk bisa nganggur Dapat pekerjaan, kerja juga perlu sabar Nanti kena PHK ya perlu sabar juga Maka semuanya perlu sabar Tidak ada yang tidak pakai sabar Semuanya harus dengan sabar Itu orang hidup Dan semua sifat mulia akarnya sabar Kenapa orang itu dermawan? Karena dia sabar menghadapi keinginannya yang untuk pelit Dia ingin pelit nahan duitnya Keinginan untuk nahan duit itu ditahan Akhirnya bisa jadi dermawan Kenapa orang itu punya sifat pemberani? Karena dia sabar menghadapi ketakutan bahaya Ini ditahan, dikendalikan Jadilah orang yang pemberani Kenapa orang itu punya sifat ifah? Ifah itu tidak suka ngemis dan minta-minta Karena dia sabar Dia sabar, dia tahan dirinya Meskipun ya gak lapar ya Tidak kemudian bermudah-mudah untuk ngemis dan minta-minta Akhirnya dia menjadi orang yang punya ifah Dan seterusnya Semua sifat-sifat mulia itu akarnya sabar Dan semua aspek hidup itu perlu sabar Ketika masih jadi anak, perlu sabar jadi anak Nanti kalau udah jadi orang tua Juga perlu sabar jadi orang tua Ketika masih jumlah ya perlu sabar Dengan kondisi jumlah Pulau balik ditanya kapan nikah, kapan nikah Sabar Ya sabarkan telinga, sabarkan hati Nanti kalau sudah nikah ya juga perlu sabar Sabar dengan istri yang rewel Sabar dengan mertua yang nyebelin Sabar lagi Sabar juga ketika ketemu orang Kapan punya anak, sudah jadi bapak atau belum Sabar lagi Semua sisi hidup itu perlu sabar Cuma beda saja bentuk sabarnya Sehingga Nabi katakan Sabar itu adalah anugerah Allah yang paling luas Karena tidak ada aspek dalam hidup Kecuali perlu sabar Tidak ada fase dalam hidup manusia Kecuali perlu sabar Bapak sabar dan sabar Kalau orang itu diberi oleh Allah sabar dalam semua hal Masa itu pemberian yang sangat luas Terima kasih Terima kasih.